Saudara, ada rekan kami, Yanuar Riswan Danu, di balik papan yang akan melaporkan lebih lengkap tentang pembangunan Nusantara Ibu Kota Negara. Selamat siang, Yanuar. Bagaimana progres pembangunan Nusantara saat ini, Yanuar? Ya, baik. Merci dan juga, Saudara, dari hasil kunjungan Presiden pada tanggal 29 Februari dan 1 Maret, lalu di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, diketahui bahwa saat ini pengerjaan kantor Presiden telah mencapai 74 persen, di mana untuk struktur utama bangunan sudah selesai dibangun dan juga saat ini tengah dilakukan proses untuk pemasangan baja dan juga bilah sayap Garuda untuk kantor Presiden. Di mana dari 4.650 bilah yang akan dipasang, saat ini sudah terpasang sebanyak 1.282 bilah atau mencapai sepertiganya. Di mana pemasangan bilah ini juga terakhir-akhir selesai pada akhir bulan Maret nanti. Selain itu juga Presiden melihat lapangan upacara yang terhadapan langsung dengan kantor Presiden untuk penglihat langsung kesiapan lapangan untuk digunakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 nanti. Di mana saat ini rencana dan konsep untuk pelaksanaan upacara juga tengah dibahas oleh Presiden dan pemerintah pusat. Selain itu Presiden juga meninjau tower hunian bagi aparatur sipil negara. Di mana total hingga bulan November nanti ada 47 tower hunian yang akan, yang sudah selesai dibangun untuk ditempati oleh aparatur sipil negara. Presiden Jokowi juga kemarin sempat melakukan groundbreaking untuk kawasan gendung perkantoran perbankan. Dan pada saat kunjungan kemarin Presiden juga menyampaikan bahwa pada bulan Juli nanti Menteri PPR Basuki Adi Mugdono akan mulai berkantor di Bukota Negara Nusantara untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tahap pertama seperti Istana Negara, Kantor Presiden, Sumbu Kebangsaan, Sisi Timur dan Sisi Barat, itu akan selesai dibangun. Presiden juga menyampaikan sinyal bahwasannya Presiden akan berkantor di Bukota Negara Nusantara jika nanti Bandara VVIP sudah selesai dibangun dan juga ases jalan penghubung antara Balikpapan dengan Bukota Negara Nusantara selesai dibangun. Di mana jalan tol penghubung Balikpapan dengan Bukota Negara Nusantara ini diakini bisa memangkas waktu. Jika saat ini harus menempuhi perjalanan 2 jam, jika jalan ini jadi maka Balikpapan menghubungkan hanya disempuh dengan waktu 45 menit. Selain itu Presiden juga menyampaikan bahwasannya jika Bandara nanti selesai, Presiden akan mencoba penerbangan menggunakan pesawat menuju Banda Aceh dan juga Jayapura, Papua di mana untuk memastikan bahwasannya Ibu Kota Negara Nusantara ini berada tepat di tengah negara Indonesia. Terima kasih Januari Suandanu, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur terkait dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara.